Jadinya gempa di Jogja yang begitu ekstrim pada hari itu ya, itu ada nggak sih tanda-tanda misalnya dari ombak gitu kan, yang bisa dilihat secara kasat mata gitu, ada nggak sih? Ada. Gimana itu kan, seperti itu? Saya nggak bilang pernah atau tidak ya, tapi kalau kita lihat dari pelantikan salah satu presiden, itu kan ada kereta kencana secara goib yang datang, simbolik yang dibikin, itu nggak jauh dari sana. Tapi kalau ada dulu kan ya, raja-raja, terus kemudian penguasa-penguasa, itu kan katanya semuanya memperistri Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah itu kira-kira hanya sebuah mitos saja, ataukah kemudian memang benar-benar nyata begitu? Ini Ibu Ratu Pantai Selatan yang mana? Yang wajahnya percaya atau yang wajahnya melebihi? Sebenarnya, cuman tak lihat kok banyak wanita-wanita ya di pinggir-pinggir laut, infonya sih. Tapi saya mau sampein satu Pak Yang, tadi kan kita ngomongin pesugihan, tapi ada satu yang orang nggak tahu namanya doa berkah. Doa berkah? Memohon berkah. Oke. Nah, kebanyakan pengusaha dan pejabat itu lakukan permohonan berkah. Permohon berkah itu kepada Ibu, tetapi ada satu password yang harus mereka tahu tentang berhubungan permintaan kepada Ibu, supaya tidak melanggar ajaran. Jadi, setiap orang yang memohon berkah dari Kanjeng Ibu, harus berdoa dulu, pasportnya misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepada Gusti Allah, pencipta segalanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, izinkan hambamu memohon kepada utusanmu Kanjeng Ibu. Itu yang harus dilakukan. Jadi, setelah melewati pasi itu, kami boleh meminta. Begitu. Oke. Nah, nanti setelah meminta, mereka wajib mendermakan sebagian harta itu. Oh, selalu begitu sarannya ya? Iya, sarannya gitu kalau mau disini. Ini jalur resmi, jalur yang juga dikehendaki atau direstui oleh Kanjeng Ibu lewat juru kunci. Iya. Permohonan berkah ini salah satunya ya untuk jabatan, kerezikian. Kerezikian bisa juga? Betul. Kanjeng ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah, pernah enggak ada presiden begitu yang datang ke situ untuk melakukan ritual atau hal-hal seperti itu? Saya enggak bilang pernah atau tidak ya, tapi kalau kita lihat dari pelantikan salah satu presiden, itu kan ada kereta kencana secara goib yang datang, simbolik yang dibikin. Itu enggak jauh dari sana. Oh, tapi kalau ada dulu kan ya, raja-raja, terus kemudian penguasa-penguasa itu kan katanya semuanya memperistri Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah, itu kira-kira hanya sebuah mitos saja atau kemudian memang benar-benar nyata begitu? Ini Ibu Ratu Pantai Selatan yang mana? Yang wajahnya bercahaya atau yang wajahnya melebihi Luna Maya atau tadi itu? Ini benar-nyata kalau Bapak datang ke Kraton Surakarta, di sana ada namanya Panggung Songgobono. Jadi, Panggung Songgobono itu dibuat untuk khusus untuk itu. Hanya raja di saat bertemu dengan istrinya, dia masuk ke dalam Panggung Songgobono. Istrinya maksudnya siapa istrinya? Ibu Kanjeng Ratu, langsung Ibu Ratunya, Gusti Kenconosari. Berarti ada dong manusia-manusia khusus yang bisa bersentuhan langsung dengan Ibu? Kalau satu lain mereka, raja-raja atau kiai tertentu yang ada terah dari situ tidak bisa. Dan sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang semenjak ayam Pak Sinun Pak Kubono X, sekarang bukan istri lagi, tapi menjadi anak. Makanya cucun ke bawah, manggil Ibu sekarang Eyang. Tapi, yang banyak orang bilang Kanjeng Ibu jadi istrinya, itu biasanya Dewi-Dewi ini. Dewi-Dewi ini menjadi Ibu ke sana, bukan Ibu sendiri. Kanjeng Budi, pengalaman mistis atau tidak masuk akal apa yang susah dilupakan selama menjadi juru kunci di Pantai Selatan dari Kraton Surakarta? Iya. Pengalaman yang paling susah dilupakan itu ya di saat Ibu perintah ngasih uang ke siapa. Itu kan saya nggak tahu uangnya dari mana. Tiba-tiba ada uang ratusan juta dikirim sama orang. Saya harus kasih ke mana. Seperti emas, Ibu bilang bagi-bagi emas ini berpekeping ke orang ini, berpekeping ke orang ini. Itu tiba-tiba ada orang yang ngantar emas itu ke rumah. Akhirnya emas itu saya lihat, saya cek semua suratnya, dan ada suratnya. Kenal nggak sih sama orang yang ngantar itu? Ada yang kenal, ada yang nggak. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan itu. Luar biasa itu. Mau nggak percaya gimana kenyataannya seperti itu. Tapi saya tidak percaya kalau orang bilang katanya ngambil harta goib muncul tung gitu. Saya tidak percaya itu. Tapi saya percaya kalau kanjeng Ibu, nanti mereka tuh bilangnya seperti ini sama saya. Saya tiga bulan yang lalu dimimpiin oleh Ibu, disuruh bikin emas di UBS, berapa banyak. Lalu disuruh keserahin ke kanjeng Budi. Saya ada konteknya, gitu biasanya. Kalau fenomena bang gaib, itu nyata apa nggak sih menurut kanjeng Budi? Bang gaib itu, saya susah ngomong ya, karena bang gaib memang ada, maksudnya memang ada. Tapi cara datang uangnya memang ada berbagai cara. Cuma saya nggak berani bahas karena resikonya, nanti orang ke sana gitu. Itu korbannya terlalu bahaya soalnya. Oke. Anjeng, Jundengan kan bisa masuk ke istana Ratu Pantai Selatan itu dengan cara ngeraga sukma. Apakah benar di sana itu juga ada yang namanya rapat gaib bersama Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya? Itu beneran ada nggak sih? Bener ada. Pernah nggak sih ada juru kunci yang diundang begitu? Iya. Waktu bencana gempa Jogja, kami dipanggil masuk semua. Semua dipanggil masuk? Iya, dipanggil masuk. Karena mau terjadi bencana besar. Jadi kanjing ibu itu menjaga kestabilan dari laut. Dia itu tugasnya menjaga kestabilan laut. Jadi waktu gempa terakhir itu terjadi rengkahan di laut itu, itu keluar ular hitam dari dalam tanah. Jadi disebut ular bumi. Itu mau mengarah ke kota Jogja. Kalau dia masuk kota Jogja artinya bencana. Jadi Pantai Selatan itu menghalang itu supaya jangan masuk ke kota. Jadi sebenarnya mereka itu menjaga laut. Yang gunung menjaga gunung. Jadi semua itu terjadi seperti itu. Jogjakarta itu bagaimanapun dijaga oleh laut dan gunung. Ketika kemudian mau ada peristiwa seperti yang terjadinya gempa di Jogja yang begitu ekstrim pada hari itu ya. Itu ada nggak sih tanda-tanda misalnya dari ombak gitu kan. Yang bisa dilihat secara kasat mata gitu. Ada nggak sih? Ada. Gimana itu kan? Jadi tugasnya juru kunci itu sebenarnya juga termasuk pengamatan akan terjadinya bencana. Kami biasanya melihat dari deburan ombak. Tapi yang paling utama dengan pasir pantai. Waktu mau bencana besar yang terjadi waktu itu. Pasir pantai itu turun di bawah sampai 5 meter. Jadi pasir itu hilang. Jadi kayak jurang ke laut langsung 5 meter. Lalu kemarin sempat terjadi turun sampai 3 meter. Kami semua udah deg-degan. Apa yang terjadi? Jadi pasir laut itu kan biasanya landai sampai ke laut. Waktu gempa besar itu dia turun 5 meter jadi jurang. Lautnya di bawah. Pasirnya hilang. Itu tanda. Biasanya. Baru itu? Tidak waktu itu kejadian itu. Yang kemarin ini turun 3 meter. Tapi belum melebihi 5 meter. Kalau udah 5 meter itu kami nggak bisa ke laut lagi. Karena kalau kami turun ke laut kami nggak bisa naik. Kami dantam ombak. Jadi biasanya juru kunci itu harus melihat itu. Yang kedua kami melihat dari angin. Kalau angin itu bawa anjir. Berarti akan terjadi bencana. Begitu. Tapi ketika turun 3 meter itu, masing-masing juru kunci memang belum dipanggil sama Ibu Ratu. Jadi gini. 3 meter itu tuh tanda manusia. Biasanya kami laporannya ke Keraton. Nanti Keraton akan cocokkan dengan BMKG. Oke. Nah, pada saat kemudian sebelum peristiwa gempa di Jogja itu terjadi, masing-masing juru kunci dipanggil oleh Ibu Ratu kan. Nah, dawuhnya dari Ibu Ratu itu apa? Nah, jadi gini. Dawuhnya Ibu itu bahwa bencana ini harus terjadi. Karena kendak dari sang pencipta. Jadi kami sebisa mungkin untuk melakukan minimnya korban. Itu toh. Terus yang dilakukan, Pak Jendengan, sebagai juru kunci apa? Untuk meminimalisir jumlah korban? Memberitahu kepada jajaran atasan kami yang bertanggung jawab kepada kami. Bahwa akan ada bencana. Tapi waktunya kami belum tahu. Nanti mereka akan siap-siap. Seperti itu. Nah, ada informasi terbaru enggak sih? Supaya teman-teman mungkin di berbagai macam tempat. Tidak hanya di Jogja aja sih sebenarnya. Kayak sebenarnya sekarang hari ini di tempat kami, di Tuban juga terjadi gempa sampai tiga kali. Nah, nasihat Kanjeng Budi. Misal barangkali ada intuisi-intuisi di beberapa tempat yang berpotensi terjadi bencana-bencana itu. Apa saja yang harus dilakukan supaya tidak banyak korban itu ada enggak sih? Iya. Jadi memang dari sekitar dua tahun yang lalu, kami sudah dapat kode keras dari laut. Dua tahun yang lalu? Iya. Oke. Akan terjadi bencana besar yang utamanya di Jogjakarta. Jogja lagi? Iya. Laut, gunung, dan bumi akan bersamaan. Waktu itu Kanjeng Ibu ngasih lihat yang keluarga menangis, terpisah, darah, bau anjir di mana-mana. Itu yang kami waktu itu dapat. Lalu dikonfirmasikan semua dengan tanda alam, dapat. Lalu beberapa waktu yang lalu BMKG kan juga akan mengatakan ada akan menjadi gempa besar. Relevan itu ya, megatrust itu ya? Iya, betul. Nah, cuma ada sesuatu yang berbeda kalau dengan petunjuk tadi. Yang kita tahu, Gusti Allah itu maha pengampun dan maha pemurah dan lain-lain. Jadi, biasanya kalau bencana besar dikasih tunjuk, itu sebenarnya memacu kita untuk berdoa. Supaya... Lebih mendekatkan diri lagi? Iya. Biasanya mundur waktu itu tidak terjadi dan bisa tidak terjadi. Kalau semakin banyaknya yang berdoa, meminta ampun dan lain-lain. Nah, itu biasanya kalau saya perhatiin selama ini, tanda awal yang dikasih itu sebenarnya untuk supaya kita eling-eling gitu. Nah, jadi semua berdoa itu biasanya kebencana itu bisa lewat. Karena rencana Gusti Allah itu bisa terjadi dan Gusti Allah tidak lakukan. Seperti itu. Posisi rapat gaibnya ketika dipanggil itu seperti apa sih Kanjeng Budi? Misalnya Kanjeng Budi duduk bersama beberapa curu kunci gitu, terus Kanjeng Ratu di mana, terus di sebelah sini ada apa saja gitu? Dia seperti di keraton. Jadi, kita bukan duduk di kursi. Semua duduk di bawah seperti di keraton. Kita tidak bisa tahu mereka. Karena semua tidak berani noleh kiri, noleh kanan, tidak boleh. Jadi, semua duduk diam saja. Mendengarkan dahu dari ibu. Nanti ibu di depan, di tatanya, di bawahnya tuh, di sampingnya tuh semua dewi-dewi tadi. Nanti dia dawu. Itu saya nggak tahu siapa yang di sebelah saya. Saya juga nggak tahu. Di sana tuh. Semua dengan rogo sukmo maksudnya. Nah, selesai rogo sukmo, ada nggak sih cocokan dari juri kunci satu ke juri kunci lainnya gitu? Daumu sama apa nggak? Oh, nggak. Karena kita masuk kan beda-beda yang keperluan. Semua beda keperluan. Dan juga nggak semua juri kunci langsung ke ibu. Ada yang ditangani oleh menteri dalam. Maksudnya pengurus dalam. Oke. Begitu. Nah, pada saat rapat gaib kayak gitu kan, saya penasaran ya. Hidangan-hidangan itu ada apa nggak sih? Di sana ada nasi nggak? Ada ketan nggak? Ada kue-kue kayak gitu tuh ada nggak sih? Hidangan ada. Tapi kami nggak boleh makan. Kalau kami makan, kami nggak bisa keluar. Oh, nggak bisa keluar? Iya. Otomatis jadi penduduk situ? Iya. Nanti raganya tetap di sana, nggak mati, tapi jadi linglung jadi kayak orang gila. Oh, ala. Iya. Kami nggak bisa keluar. Itu apa sih, Mas? Kanjing budi yang dihidangkan tuh kalau pengamatan panjeningan tuh apa aja sih? Seperti makanan yang di sini. Seperti keraton. Sama persis. Iya. Nggak ada beda. Tapi kami kan nggak berani makan. Iya, 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 iya. Itu biasanya biar tamunya lebih gimana, lebih gimana dia doain disebut nama tamu. Sebenernya intinya rogo sukmo tuh dia ngasih tau. Itu sebenernya. Doa yang luar itu ya tambahan aja. Tapi kalau sesaji, memang ada yang utama untuk pantai selatan. Yang nggak boleh ditinggalin. Apa tuh? Namanya telon suci. Telon suci. Iya. Kembang ya? Iya, sesaji yang kembang. Jadi sesaji tuh kalau keraton, itu kan besar. Orang-orang nggak bisa lakuin sesaji keraton itu. Terlalu biayanya mahal. Batiknya khusus. Harus dibikin khusus yang nggak boleh ini. Harus ada kemben dan lain-lain. Ada batangan emas yang dibikin. Jadi campur dengan berapa logam. Itu nggak bisa masyarakat lakukan. Jadi yang utama untuk kanjeng ibu tuh sebenernya hanya telon suci. Telon suci tuh terdiri dari mawar putih, melati putih, dan kantil putih. Itu adalah lambang dari hati tujuan kita, keinginan kita bersih kepada sang pencipta. Itu sebenernya. Tapi di saat dia bikin telon suci, dia akan terjadi cobaan dalam dia satu hari itu. Sampai telon suci dilabuh. Nanti dia akan dicoba tentang emosinya. Biasanya ada yang lulus, ada yang nggak. Kalau nggak lulus, ya nggak jadi labuhan. Kemudian terkait dengan fenomena yang memakai baju dengan warna hijau. Nah, itu katanya berbahaya itu bener apa nggak sih? Nah, kalau fenomena baju hijau dan baju ungu. Ungu sama ungu ya? Iya, ada ungu satu lagi. Baju hijau dan baju ungu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, cuma ini karena juru kunci yang terdahulu, yang mendahukan seperti itu, jadinya yang ngikut semua ke bawah. Sebenernya kan itu pengaruhnya kalau hilang di laut, bajunya hijau, susah ditari. Seperti itu. Tapi nggak pengaruh. Kadang-kadang saya juga pakai kok baju di dalam hijau. Nggak apa-apa itu. Orangnya sampai takut dalam nggak berani hijau. Sebenernya nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai bebas, kok udah mulai nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipakai kanjung ratu sendiri memang dominan hijau? Nggak. Oh, nggak ya? Deep blue. Oh, deep blue ya? Itu warna dasar laut ya? Iya. Kalau hijau, hijau daun Dewi Blorong. Hijau pupus yang muda Nyiroro Kidul. Kalau ibu, deep blue. Terima kasih telah menonton.